Intro Untuk menciptakan stabilitas kempitmas saat pilkada Sumatera Utara 2018 maka Polda Sumatera Utara menggelar silaturahmi dengan FKPD tokoh agama serta tokoh masyarakat sesumatera utara yang digelar di lapangan KS Tubun Mapolda Sumatera Utara Ketua FKUB Sumatera Utara Maratua Siman Juntak menyampaikan keberagaman merupakan alat pemersatu yang memungkinkan kecilnya persoalan namun agama juga menjadi tentangan besar yang memungkinkan terjadinya pergesekan Untuk itulah perlu adanya toleransi di dalam masyarakat khususnya untuk menolak isu-isu seperti berita hoax, black campaign, politik uang, dan sarah Dalam kesempatan tersebut Kapolda Sumatera Utara Irjen Paul Paulus Waterpau menyampaikan agar seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat bersama-sama dengan Polri menjaga stabilitas kampikmas khususnya menolak semua bentuk hoax, isu-isu sentimen sarang, ujaran kebencian, dan hal-hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat Kapolda juga berharap para tokoh agama dan masyarakat dapat menciptakan suasana yang kondusif sejuk dan menguatkan toleransi umat beragama di wilayah Sumatera Utara Sementara itu Pangdam Satu Bukit Barisan Maijen TNI Cucu Sumantri mengapresiasi Kapolda Sumatera Utara dan jajarannya yang telah responsif dalam menjaga kampikmas di wilayah Sumatera Utara sehingga tercipta keadaan yang aman dan damai Pangdam juga menjamin kondusifitas daerah Sumatera Utara saat Pilkada Serentak 2018 serta menjamin netralitas TNI saat Pilkada berlangsung Gubernur Sumatera Utara Eri Nuradi juga menyampaikan bahwa melalui silaturahmi ini dapat meningkatkan hubungan antara FKPD dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta meningkatkan hubungan antarumat beragama dari Sumatera Utara penyikutan Triberata TV Salam Triberata